Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berwakilan dari SMA Nabi Sata Ambal ingin mempersentaskan hasil peninggian kami yang berjudul Kerkom Desenji, situs mata Belanda yang menyimpan nilai luhur bangsa Sebelum itu, izinkan kami mempertelankan diri Saya Sima Afian Nusufati, serta rekan saya, Anibari Pratama Latar belakang, seiring berkembangnya zaman, serta masuknya budaya asing di Indonesia Menyebabkan luturnya nilai luhur pada bangsa Nilai luhur merupakan sebuah nilai yang berusaha jadi budaya bangsa di Indonesia Dan memiliki dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku selama sepanjang masa Terkadang, nilai luhur sendiri dapat ditemukan dalam sebuah sejarah tempat tertutup Salah satunya, ialah Kertor Desenji yang terletak di Ketemutan Ampel Makam ini ternyata memiliki sebuah nilai sejarah yang dapat mengikulkan nilai-nilai luhur pada generasi muda pada saat ini Makam tersebut merupakan makam dari keluarga Desenji yang merupakan pilih perkembangan serta kata pada masa lampau Oleh karena itu, kami tertarik untuk kelompok penelitian dengan judul Kertor Desenji, situs makam belanda yang menyimpan nilai luhur bangsa Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis nilai luhur yang terdapat dalam situs Kertor Desenji 2. Mengetahui implementasi nilai luhur Kertor Desenji pada masyarakat sekitar Kertor 3. Mengkaji upaya persetarian situs Kertor Desenji Metodologi penelitian Penelitian ini dilakukan selama 7 minggu di situs Kertor Desenji Penelitian ini menggunakan pendekatan diskretif kualitatif dengan data primer Dupa, sejarah, nilai-nilai luhur, dan upaya persetariannya Data primer diperoleh melalui instrumen wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku Teknik analis data menggunakan model interaksif yang meliputi pengumpulan data, sajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan Pembangsaan nilai luhur yang ternyata dalam situs Kertor Desenji 1. Menyuyung tinggi nilai lukal Hal ini, karena menurut kisahnya, keluarga Desenji merupakan keluarga yang sangat menghargai budaya Jawa Ia berperilaku seperti halnya pengusaha Jawa pada masa itu 2. Menyuyung tinggi perjalanan Dalam kisah Desenji, diceritakan bahwa Johannes Augustinus Desenji tidak terlalu ikut campur dalam hal politik Juga pada masa perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegara Dikisakan bahwa Johannes Augustinus Desenji memaruhi kesunanan pura kata agar tetap berisikap menitral 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Dalam kisahnya, Desenji merupakan sosok yang baik dan rendah hati Dikisakan juga bahwa ia merupakan sosok yang menghargai pekerjanya Ia bahkan memberikan kerbau serta dibuat tanaman kepada pekerjanya sendiri dengan dina pribadi 4. Mengupayakan kesejahteraan Menurut kisahnya, disisir adalah menggirai rakyat sekitar untuk mengembangkan kekembangan demi keberlangsungan hidup rakyat menggunakan ruangnya sendiri 5. Takwa kepada Tuhan yang menghasilkan Hal ini dibuktikan dengan arah makam yang menghadap ke timur Menurut sumber, kuatnya Desenji merupakan memenuhi agama katolik Roma yang mempercayai bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya saat kisah tiba Maka dari itu, makam mereka menghadap ke timur guna menyambut kedatangan Yesus Kristus 6. Toleransi Hal ini dikarenakan bahwa Tuhan Desenji yang beragama katolik Roma selalu ikut mendoakan seseorang setiap ada yang meninggal Walaupun orang tersebut beragama Islam, iya bahkan juga menumbuhkan masyarakat sekitar untuk melakukan zikir tahlil Bentuk implementasi dari nilai 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 tersebut 1. Menjunjung tinggi budaya lokal dengan tetap melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu 2. Menjunjung tinggi pergamanya dengan mengutamakan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari sebuah masalah 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan setiap manusia dengan selamat tanpa membedakan kastaras dan agama 4. Mengupayakan kejahat perak rakyat dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 5. Takwa kepada Tuhan yang menghasilkan dengan mempercayai adunya Tuhan dan menjalankan kewajiban sesuai ajarannya 6. Selalu bersikap toleransi serta mengganti adunya perbedaan agama, suku, dan ras 6. Upaya perustarian yang dilakukan di situs Kerkop di Sinjik Antara lain, 1. Dokumentasi dan pembuatan aplikasi untuk mengenalkan situs Kerkop kepada masyarakat secara luas 7. Perintian terkait sejarah situs Kerkop 4 7. Perustarian situs Kerkop lebih optimal perlu dilakukan upaya perustarian yang lebih mendalam 7. Rupa konservasi dan restorasi pembuatan Kerkop di Sinjik 7. Perimpulan, situs Kerkop perlu dilestatkan karena mengadu nilai-nilai lukur yang perlu diimplementasikan oleh generasi luasnya pada zaman sekarang Sekian presentasi dari kami, bila ada salah, mohon dimaafkan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh